yo what's up guys, balik lagi dengan gue egzu di channel egzu gaming oke di video kali ini gue bakalan share tutorial lagi ya buat game gta sa mp android jadi untuk tutorial kali ini gue bakalan kasih tutorial cara fix bug kenal pot goib ya di beberapa mod kendaraannya jadi apa itu kenal pot goib ini kayak gini ya gue contohin aja langsung ya biar kalian paham gitu ya kan kalah naik dulu ya kenapa ini nah jadi untuk kenal pot goib ini seperti ini ya nah jadi untuk contohnya kan ya kalau kita tekan ah kalau kita hidupin nah kenal potnya bakal dua gitu ya padahal di mod kita ini kenal pot cuman satu kan inikah bisa terjadi karena basic kendaraan yang kita pasangin mod itu kenal potnya dua ya contohnya kayak mobil cita ini ya jadi mobil BMW ini gua replace ke cita dan cita itu basicnya menggunakan dua kenal pot ya Nah jadi dia bakal ada kenal pot goib di sebelah kanan ya walaupun di modnya nggak ada kayak kenal pot gitu kan karena di modnya ini cuman pasang satu kenal pot di bagian kiri ya tapi basic mobil yang kita replace ini dua kenal pot ya jadi ini yang dinamakan dengan kenal pot goib ya nah jadi buat kalian yang orangnya emang kalau suka detail kecil kayak gini ini mungkin ini agak mengganggu lah ya contohnya kayak gua gua jujur kalau pasang mod kendaraan itu harus pas aja gitu posisi kenal potnya biar dapat aja gitu feel semainnya yuk kan nah jadi kita bakal fix ini abak ini ya dengan cara memperbaiki handlingnya ya jadi kalau kalian mau coba cara ini kalian clientnya itu udah bisa di handling atau udah bisa di setting handlingnya semungkin kita langsung aja kali ya ke tutorial tutorial pemasangan eh tutorial pemasangan gitu ke tutorial cara fix baktanya ya Nah aplikasi yang dibutuhkan dalam memperbaiki bug kenal pot goib ini ada dua aplikasi ya jadi yang pertama ini aplikasi yang namanya unwriter puri ya nanti link downloadnya gua terlalu di deskripsi dan untuk yang kedua seperti biasa ya ZR shipper buat kita ekstrak filenya ya atau minda mindain file ya Oke jadi untuk cara yang pertama kalian bisa open ZR shipper kalian ke Android data Nah kenapa gua bisa buka data ini karena gua menggunakan aplikasi Shizuku ya Nah jadi buat kalian yang enggak tahu cara pakai aplikasi Shizuku kalian bisa cek aja di deskripsi nanti gua bakal kasih tahu gimana cara pakai aplikasinya disitu ya soalnya gua udah ada upload videonya jadi kalian bisa cek di deskripsi aja terus kalian klik klik videonya dan disimak benar-benar ya Oke disini kita ke folder roalim sam terus kita ke files kita ke folder yang namanya SMP ya Nah jadi kita salin dulu yang namanya handling cfg ini terus kalian taruh di mana terserah ya Nah gua bakal taruh di folder konten yt ya karena ya biar ingatan enak aja ngingetnya gitu Nah kalau udah seperti ini kalian bisa keluar aja terus kalian buka aplikasi unwriter free nya ya terus kalian bisa pilih yang di sebelah tombol tambahin ya yang kayak gambar file manager ini terus kalian cari apa sih namanya file handling tadi yang udah kalian pindahin ya contohnya saya gua di konten yt terus kita ke handling cfg sini udah berhasil ya untuk kayak kode-kode handlingnya udah berhasil dibuka sama aplikasi unwriternya nih Nah jadi disini kalian bisa ke titik tiga terus kalian search nah cari mobil yang kalian itu kenal potnya pakai punya gua tadi ya atau ada abad kenal pot goib jadi di punya gua tadi gua taruh di mobil cita ya jadi kita ketik aja cita terus kita search nah dia bakal ketemu cita Nah kalian bisa geser aja ya sampai ke ujung nah kalian nih bisa geser dulu ya sampai ke ujung pastikan kalian pilih di cita ya biar nanti kayak ada hitam-hitam gitu kalian enaknya ketanya nah kalian pilih lagi ke ujung ke ujung terus kalian Scroll ke kanan nah sampai yang ada di posisi mflex ya nih yang ada misalnya mflex yang kodenya c kosong-kosong sini kalian hapus ya kalian ganti ke 4000 ya gini 12345678 Oke jadi untuk kodenya seperti ini kalau sudah kalian save aja nah dia bakal saving the file nah oke kalau kayak gini udah selesai ya buat tutorialnya jadi kalian balik lagi ke handling tadi yang udah kalian pindahin ya di konten yt terus kalian balikin pindah ke folder shmp ya jadi Android data terus ke roa linsan terus ke file terus ke shmp sorry saya terus kita timpakan di sini nah jadi kita langsung aja coba ke ini Oke sekarang kita udah berada di dalam ingame nya ya dan sini bisa kalian lihat ya ini berhasil untuk cara pemasangannya bisa kalian lihat untuk dari asap kendaraannya sudah satu gini ya dikenal potnya ya Nah coba kita masuk ke dalam mobilnya terus kita pasangin plusnya ya kita hidupin aja kita terkena LT nah kita coba terkenal saya tuh misalkan lihat ya ini udah fast ya untuk posisi ini ininya kenal potnya udah nggak goip lagi ya jadi untuk cara ininya fix nya berhasil lah ya so jadi segitu dulu ya untuk tutorial di video kali ini semoga kalian paham dengan apa yang gua jelasin so jadi jangan lupa di like subscribe dan hidupin lonceng notifikasi ya ketika pas gue upload video nanti kalian dapat notif coy jadi segitu dulu gua egizu see you in the next video bye bye bye